Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Akanen dan selamat datang di rangkuman story Il Siracusano Pada story kali ini kita akan pergi ke Siracusa bersama dengan para anggota Penguin Logistics Fokus utama dalam story ini adalah Texas dan para keluarga besar mafia yang ada di Siracusa Pada suatu malam yang sepi di kota Langmen, Texas terbangun dari mimpi buruk akan kejadian pembersihan keluarganya tujuh tahun lalu Sementara dia mengingat akan kejadian itu, di bawah kakinya muncul sebuah bayangan serigala bernama Zaro Zaro adalah salah satu Lord of Wolf atau Signore Dei Lupi Zaro datang, memanggil Texas untuk memenuhi sumpah yang dia buat untuk bertahan hidup dari kejadian pembersihan berdarah terhadap keluarga Texas di Siracusa Texas diminta untuk kembali ke Siracusa, kembali untuk membantu tarik kesayangannya Melihat Texas dalam masalah, Emperor datang dan mendekati Zaro Emperor memberikan ejekan tentang proksi perang kepada Zaro Meskipun begitu, Texas tetap bersih keras untuk kembali ke Siracusa Texas ingin memenuhi janji tersebut setelah bertahun-tahun damai dari konflik mafia di Siracusa Setelah mendapatkan absen dari Emperor, Texas pun kembali ke Siracusa bersama dengan Zaro Sementara itu di Falls ini, Sora sedang melakukan latihan pertunjukan opera untuk suatu perusahaan di sana Eksusiai dan Croason menjadi staf keamanan pribadi Sora Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh Bernardo Belloni Selain itu, mereka juga bertemu dengan Lavinia Falcone Seorang hakim di sana yang membantu menyelesaikan beberapa masalah mafioso Atau yang biasa kita kenal dengan Penance Lavinia memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak terlalu dalam mencampuri urusan keluarga mafia Lavinia berkata demikian karena Lavinia sendiri berada di bawah perlindungan keluarga Belloni Namun, para anggota Penguin Logistics mengabaikan sebagian besar konflik tersebut Dan bergegas mempersiapkan diri untuk pentas yang berjudul La Morte di Texas Mereka bahkan berteman dengan Katrina Atau yang biasa dikenal dengan Giovanni Rossati Di pihak Texas, dia mengikuti instruksi Zaru untuk pergi ke Volsini dan bertemu dengan Leon Tuzo Pewaris terpilih keluarga Belloni Atau yang biasa kita kenal dengan Figil Leon ingin Texas untuk mendapatkan kendali politik atas platform baru Bernama Citanova yang akan dipisahkan menjadi nomadic city baru secara administratif Selain itu, sebagai salah satu pegawai pemerintahan Volsini Leon berusaha untuk meneguhkan keluarga Belloni Leon juga memberikan peringatan kepada Texas Bahwa Texas juga harus siap untuk terlibat dalam masalah keluarga mafia yang berantakan Meskipun begitu, Leon tidak suka cara-cara kotor Dan lebih memilih untuk mendapatkan kepercayaan orang lain melalui jalur diplomatik Maka dari itu, Leon memerintahkan Texas Untuk menjadi pengawal Karachi Seorang pegawai kementerian pekerjaan umum di Volsini Texas harus melindungi Karachi dari segala upaya pembunuhan yang dilancarkan kepada Karachi Di sisi lain, keluarga Saluzzo adalah keluarga paling rakus diantara semua keluarga mafia di Syrakusa Melihat keluarga ini berada di balik bayangan Belloni dan Rossati Alberto Saluzzo, bos dari keluarga Saluzzo, juga bersumpah untuk menguasai Citanova Namun rencananya dikacaukan oleh Lapland, putrinya Bersama dengan dua utusan yang baru direkrut Yaitu Capone dan Gambino Lapland bahkan berani mendekati ayahnya Dan secara terbuka menyatakan perang kepada ayahnya Sebagai balasan atas pengusiran Lapland dari keluarga Saluzzo tujuh tahun yang lalu Pertemuan akan segera dimulai Badai antara keluarga mafia akan menerjang seluruh Syrakusa Setelah pertemuan tersebut selesai Namun saat Texas mengawal Karachi Texas tiba-tiba diserang oleh Lapland Texas menahan Lapland sedangkan Karachi digawal oleh pengawal lainnya Tiba-tiba sebuah bom mobil meledak dan menewaskan Karachi seketika Penyergapan ini tidak hanya menargetkan Texas dan Karachi Namun para anggota keluarga lainnya Mendengar kabar Karachi tewas karena ledakan bom Lavinia datang Dan menangkap Texas untuk dijadikan saksi Dan mencegah Texas untuk dijadikan pion di bawah kendali orang lain Selama interogasi Lavinia tidak mendapatkan informasi apapun dari Texas Bahkan keluarga Saluzzo dan Rosati Juga mengaku bahwa mereka tidak merencanakan kematian Karachi Pengakuan ini disampaikan oleh Lapland Bahwa dia dan rekan barunya Tidak merencanakan kematian Karachi Lapland hanya secara kebetulan Menyaksikan kejadian tersebut Saat sedang menyapa Texas Semua informasi ini mengarah kepada satu hal Yaitu pengkhianatan Pengkhianat ini mengarah kepada keluarga Belune Bahkan Lavinia juga hampir dibunuh oleh Demetri Salah satu anggota dewan keluarga Belune Insiden ini menyebabkan perpecahan antara Leon dan Lavinia Yang ingin menyelesaikannya secara damai Dan bersumpah untuk menangkap sang pelaku Di sisi lain Texas memiliki ide yang lebih baik Texas akan menyerahkan diri Sebagai orang yang bersalah atas kejadian ini Keluarga lain akan teralihkan kepada Texas terakhir ini Dan mereka bisa menemukan pelakunya Sesuai rencana Texas hadir dalam pengadilan Yang dihakimi oleh Lavinia Semua anggota dewan terkejut akan kehadiran Sosok terakhir dari keluarga Texas Selinia Di saat yang bersamaan di tempat lain Leon menggunakan kesempatan ini untuk menemui Demetri Berdasarkan informasi yang didapat oleh Leon Target berikutnya adalah Nona Sicilia Keluarga mafia paling kuat di Syrakusa Demetri merencanakan untuk menyulut konflik Dengan menggabungkan Laplan, Capone, dan Gambino Untuk membuat kekacauan di pengadilan Benar saja Dengan sebuah truk, Capone dan Gambino menerobos masuk ke dalam gedung pengadilan Dan Laplan mengklaim bahwa dialah dalang dibalik kematian Karachi Klaim dari Laplan ini menimbulkan kebingungan besar di dalam gedung pengadilan Konflik ini menjadi lebih rumit dari sebelumnya Leon mengetahui dari ayahnya, Bernardo Bahwa Demetri tidak mengkhianati keluarganya Melainkan mengikuti perintahnya Bernardo mengungkapkan banyak rahasia kepada Leon Dengan membawa Leon untuk bertemu Zaro Bernardo memberitahu Leon Bahwa dia memiliki suatu tujuan Dan ingin memahkota Zaro Untuk menjadi Alpha di Syrakusa Alberto diam-diam mengakui tindakan Laplan Untuk melemahkan keluarga Beloni Alberto menemui Laplan di penjara Namun seketika Alberto memukul Laplan dengan keras Karena dia masih membenci putrinya yang maniak itu Di sisi lain, Alberto dan Bernardo Memutuskan untuk menyingkirkan perselisian mereka Dan bersatu untuk menjatuhkan Rosati Mengadar itu, Bernardo Memerintahkan Texas untuk membunuh Giovanna Dalam pertunjukan Opera La Morte di Texas Sesampainya di gedung opera Semua faksi sudah berkumpul untuk mengincat Giovanna Para anggota Penguin Logistics pun terkejut Melihat kemunculan Texas secara diam-diam Dengan panggung pertunjukan yang sudah diatur Keluarga-keluarga tersebut sudah siap memangsa satu sama lain Sebuah ledakan pun terjadi Dan Laplan ikut ambil bagian dalam kekacauan ini Untuk membantu Texas Namun Rosati bukanlah lawan yang mudah Berkat Wallace yang menghadang Texas dan Laplan Di tengah kekacauan keluarga yang saling memangsa Texas berhasil menemui Giovanna Namun pertemuan itu tidak terlihat bersahabat Pertanyaan kalian sudah terjawab Siapa yang menodongkan pedang kepada Texas? Dia adalah Giovanna Setelah bertahun-tahun berpisah di Columbia Dan sekarang bertemu lagi tetapi dengan suasana yang tidak hangat Giovanna memujuk Texas Untuk bergabung dengan keluarga Rosati Dan mengembalikan kejayaan mafia Columbia Adu pedang antara mereka berdua pun terjadi Dan Texas berhasil melarikan diri dari Rosati Di luar Texas bertemu dengan seorang pendeta sangta Bernama Agenir Agenir berkata ingin berbincang sebentar dengan Texas Namun Exusiae dan Croissant Datang untuk menyelamatkan Texas Exusiae meminta Agenir untuk melepaskan Texas Exusiae tidak akan menodongkan senjatanya ke arah Agenir Demi hukum sangta atas mereka Konflik ini pun berakhir Dengan keluarga Bellone yang bersorak atas kemenangannya Di sisi lain seseorang bernama Rubio Mengajukan diri untuk menjadi boneka keluarga Bellone Dia mengajukan diri untuk menggantikan posisi Karachi Selain itu Rubio juga ingin bekerja sama dengan keluarga Rosati Dengan memberikan kepercayaan bahwa ada potensi Untuk menggulingkan kekuasaan Sicilia Melihat Giovanna terlalu lemah Wawats dan anggota Rosati lainnya Mengkhianati Giovanna dengan melakukan duel Giovanna hampir kehilangan nyawanya Jika Sora dan Texas tidak datang untuk membantunya Keesokan harinya upacara pelantikan Rubio dilaksanakan Kehadiran Rubio menjadi target utama di antara keluarga mafia Terutama keluarga Saludso Setelah meminta Lavinia untuk menjaga anak dan istrinya Rubio mulai menyiarkan pesannya kepada publik Dalam pidatonya Rubio menyuarakan kebenciannya Terhadap tradisi mafia yang merusak Sirakusa Namun semakin lama Mafia itu menjadi lemah dan menjadi pengecut Rubio juga menyampaikan Bahwa Citanova akan dikuasai oleh keluarga Bellone dan Saludso Mendengar hal itu Alberto memerintahkan orang untuk membunuhnya Namun Rubio sudah satu langkah di depan Alberto Di tengah siaran berlangsung Rubio menembak kepalanya sendiri Dan meninggal seketika Aksi Rubio membuat tatanan mafia di Volsini rusak Dan perkelahian antara mafia menggila di jalanan Volsini Leon memutuskan untuk menghadap Alberto sendirian Untuk melanjutkan perebutan kekuasaan Leon diberikan dua pilihan oleh Alberto Menjadi bawahan Saludso atau mati Namun sebelum Leon menjawab Sebuah guncangan terjadi Bernardo sudah berada di dalam ruang kendali Citanova Dan membuat Citanova terpisah dari Volsini Bernardo melakukan ini Untuk mempercepat pemberontakannya terhadap Sicilia Leon bergegas mencari Bernardo di ruang kendali Namun Bernardo sudah tidak ada di sana Leon menemui Bernardo di sebuah gereja Leon membucu ayahnya Untuk menghentikan pertarungan tidak berarti ini Pertarungan ini disebut menyimpang oleh Leon Karena tidak sejalan dengan tujuan Bernardo Bernardo ingin si Rakusa tanpa mafia Namun Bernardo malah membuat si Rakusa berantakan karena mafia Bernardo kagum akan Leon Yang sudah beranjak dewasa Dan dia membiarkan Leon untuk menghentikan amukan di kota tersebut Sementara pertarungan antar mafia sedang berlangsung Zaro menemui Bernardo Namun Zaro terkejut Karena melihat Bernardo melakukan bunuh diri dengan meminum racun Sementara itu para taring lain Seperti lunakap berkumpul di kota Mereka datang untuk menghakimi para serigala Karena telah melanggar batas tertinggi mereka dalam perang Yaitu tidak mencampuri urusan manusia Emperor tiba-tiba datang memimpin sekumpulan serigala Veraeri lainnya Melihat dirinya kalah Veraerus menundukkan kepala dan pergi bersama angin Sementara itu Sicilia hadir secara pribadi Untuk meredakan kekacauan di Volsini Setelah mendapat laporan dari Agenir Setelah keadaan mulai meredah Sicilia memanggil Texas, Laplan, Leon, dan Lavinia Untuk menjelaskan kejadian tersebut Sicilia dengan tenang mendengarkan misi Leon Untuk mereformasi sistem politik Sirakusa Dan Sicilia setuju Bahwa inilah saatnya bagi Sirakusa untuk beralih ke fase yang baru Leon juga berkata Jika ada orang yang ingin bertemu dengan saya Saya akan duduk dengan tenang Dan mendengarkan opini mereka seperti yang Anda lakukan sekarang Pada saat yang bersamaan Sicilia mengagumi keberanian Laplan yang keras kepala Menerima keinginan Texas Untuk membebaskan Rosati dari hukumannya Dan memberikan kepercayaan kepada Lavinia Untuk mengubah sistem pengadilan saat ini Sebagai generasi lama Sicilia senang melihat keunikan mereka para generasi baru ini Setelah insiden Volsini Citanova akan menjadi kota Sirakusa pertama Yang bebas dari pengaruh mafia Seperti yang dijanjikan Sicilia kepada Leon Keluarga Bellone sudah tidak ada Setelah kematian Bernardo dan mafioso lainnya Leon mengucapkan selamat tinggal yang pahit kepada keluarga Bellone Dan melanjutkan untuk membuat keluarga barunya sendiri Giovanna pulih dari luka-lukanya Dan dia memberikan Texas Akhir dari cerita La Morte di Texas Yang baru saja ditulis olehnya Di sisi lain Crown Slayer kembali ke Sirakusa untuk menemui gurunya Namun ketika dia membuka pintu Crown Slayer melihat darah gurunya yang dibunuh oleh Red Seorang pemburu serigala Crown Slayer menanyakan Red tentang hal itu Namun Red hanya menjawab Itu adalah suatu perintah Red lalu pergi dan mengabaikan Crown Slayer Sementara itu Lapland bertemu dengan Zaro di hutan Belantara Setelah meninggalkan Sirakusa Mereka terlibat dalam suatu permainan Atau bisa dibilang perkelahian Selama 3 bulan Zaro menyadari Bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lapland Mungkin Zaro bisa membunuh Lapland Tapi tidak dengan tekadnya Keberadaan Lapland seperti tanah tandus Yang tidak bisa dipahami oleh Zaro Dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun Zaro menyerahkan diri kepada manusia Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!